Inilah sebabnya, Coach Fabio Lefundes, pelatih Madura United FC mengajukan pengunduran diri. Pelatih Madura United FC Fabio Araujo Lefundes mengajukan pengunduran diri kepada manajemen klub sepak bola tersebut. Permohonan pengunduran diri diajukan setelah timnya mengalami tiga kekalahan beruntun pada putaran ke-2 BRI Liga 1 Indonesia tahun 2022-2023. Keputusan pelatih asal Brazil itu mengajukan pengunduran diri sebagai pelatih klub sepak bola berjuluk Laskar Sape Kerap ini setelah kalah telah 0-2 atas Persebaya Surabaya di Stadion Gelora Madura Ratu Pamelingan, Pamekasan, Minggu, 29 persatu. Sebelumnya, Madura United FC juga kalah kalah 0-1 dari Persib Bandung pada tanggal 20 Januari dan kalah 0-2 dari Persib Kediri pada tanggal 24 Januari. Ini adalah pukulan besar, karena itu, lebih baik Madura lanjut tanpa saya. Saya sudah meminta manajemen tim ini mempertimbangkan permohonan saya, kata Fabio di Pamekasan, Jawa Timur, Senin, 30 persatu. Seusai laga melawan Persebaya Surabaya, Fabio menjelaskan pada putaran ke-2 Madura United FC memang sempat menang atas Barito Putra. Namun, setelah itu kalah terus hingga tiga kali beruntun. Kontrak dengan Fabio hingga akhir musim dan menurut kami itu hanya sebatas penyataan karena ia lelah. Yang perlu dipahami sebenarnya tidak ada yang mempermasalahkan atas kekalahan ini, termasuk kalangan supporter. Kalau protes karena kekecewaan itu kan biasa, kata Zia Ulhak Abdurohim. Terima kasih telah menonton! 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 di sini kita harus memiliki air amen di sini kita harus memiliki kita harus memiliki Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton